Partai Solidaritas Indonesia kembali membuka pendaftaran bagi bakal calon legislatif jelang pemilihan legislatif 2019. Pendaftaran bakal calon legislatif melalui Partai Solidaritas Indonesia dinominasi kaum wanita. Sejumlah perempuan muda dari kalangan usaha kecil menengah menyambangi kantor pusat PSI Jakarta Pusat untuk mendaftarkan diri sebagai caleg 2019 nanti. Pembukaan pendaftaran caleg bagi kaum perempuan ini sebagai salah satu langkah memenuhi syarat kuota keterwakilan 30% perempuan. Ketua Umum PSI Grace Natalie mengapresiasi kaum perempuan muda yang termotivasi mendaftarkan diri sebagai calon legislatif untuk pemilu mendatang. Keterlibatan perempuan dalam ranah politik tentu akan mempengaruhi kebijakan yang pro pada kaum perempuan. Kalau mau bangkul ini jadi pengusahaan politisi, ya sudah dapat gaji sepuluh. Gelembang pertama itu yang kita lihat sudah bagus-bagus, tapi memang untuk perempuan masih sedikit. Jadi kita senang banget hari ini ada tiga orang perempuan-perempuan tangguh yang udah kita kenal kiprahnya. Mereka itu datang dengan kesadarannya sendiri untuk menghabis.